Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang Radio Tanggap Bencana COVID-19 Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru Pukul 6 waktu Indonesia Barat Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Dengan Warta Berita Daerah Sari Berita Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terus menggesa pemerintah pusat Segera merealisasikan retribusi labu jangkar Ribuan handphone black market Berhasil diamankan polda kapri Inilah Warta Berita Daerah Selengkapnya Hari ini Sabtu tanggal 11 Juli 2020 Bersama saya Syahrudin Aznam Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terus menggesa agar retribusi labu jangkar Dapat segera direalisasikan Sehingga sumber pendapatan daerah kepri meningkat Laporan selengkapnya bersama Erita Pitrah Insani PLT Gubernur Kepulauan Riau Istianto Mengatakan bahwa jika nanti retribusi labu jangkar Sudah dapat terrealisasi Maka sumber PAD Kepri akan bertambah Dan dapat dirasakan oleh masyarakat Apalagi saat ini pembahasan terkait zona perairan Kabil dan Tanjung Pinang Berakit Bintan Yang diusulkan menjadi lokasi baru labu jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau Dua kawasan tambahan area labu jangkar Yang ini dinilai sudah mensesuai Dengan Peraturan Menteri No. 51 Tahun 2015 Serta Peraturan Menteri No. 146 Tahun 2016 Tentang penyelenggaraan pelabuhan laut Dikatakannya juga bahwa Jika nanti semua aturan sudah jelas Dan keuntungan yang diperoleh dari labu jangkar Diketahui dengan pasti Baru dapat dibagi sesuai dengan kewenangan masing-masing Nah saya bisa bayangkan Kalau yang ini sudah terrealisasi secara sempat Insya Allah saya kira Penghasilan kita kan sama-sama Saya kira kalau ini keseluruhan Kita termasuk menangani lebih dari itu Lebih dari itu Ya ada sering Dan nanti di situ jelas Lihat kelihatan Berapa pusat, berapa daerah Kalau sekarang kan daerah nggak ada sama-sama Ya itu nanti dijelasin dulu Jadi jelas kalau barang ini jelantar Nah kita sudah tahu Wah hasilnya satu bulan katakan Sepuluh rupiah Dari sepuluh rupiah Dari sepuluh rupiah dia jelas Berapa kita dapat Berapa usaha dapat Jadi terukur barang itu Potensi pendapatan retribusi pengolahan labu jangkar ini Cukup menjadikan Bahkan potensinya dapat mencapai Enam triliun rupiah Dari angka tersebut nantinya Baru akan dibagi Berapa yang diperoleh provinsi Kepulauan Riau Reporter RRI Erita Vita Insani melaporkan Mendekam selama 8,5 tahun Di dalam bilik jeruji Nyatanya masih belum membuat Tersangka BN alias Wak Ben Jerak Pasalnya Wak Ben kembali ditangkap Aparat penegak hukum Dengan kasus serupa Penyelundupan narkotika jenis sabu Tim Flick One Quick Response F1QR Pangkalan TNI Angkatan Laut Berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika Jenis sabu-sabu Seberat 0,5 kg Atau sekitar 500 gram Di perairan Pulau Colek Sagulung Batam Provinsi Kepulauan Riau Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Dalam 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Indiarto Budiarto Mengatakan Keberhasilan operasi ini Berkat informasi di lapangan Yang diperoleh oleh tim Setelah mempelajari informasi tersebut Selanjutnya tim bergerak Menuju sasaran Dengan sarana speedboot Dan segera melakukan penyekatan Dengan membagi sektor Dimana diindikasikan Sebagai jalur penyelundupan narkotika Dan lantaman mengungkapkan Kronologis penangkapan Dimana tim berusaha Mengejar para pelaku Satu orang tertangkap Di area hutan bakau Dan satu orang pelaku lainnya Dapat berhasil melaluskan diri Dari tangan pelaku Didapat satu bungkus plastik warna biru Yang diduga narkotika jenis sabu-sabu Dan lantaman juga menambahkan Kepada petugas pelaku Mengaku narkotika jenis sabu tersebut Dibawa dari Malaysia ke Batam Melalui Pulau Colek Sanggulung Dengan upah 10 juta rupiah Sementara pelaku sendiri Merupakan mantan residipis Kasus narkotika jenis sabu B Dan baru saja keluar dari lapas Tanjung Pinang Satu bulan yang lalu Setelah mendekam selama 8,2 tahun Kunungan penjara Pelaku inisial BN Alias Wak Ben Berikut barang bukti Dibawa ke Lanal Batam Untuk pemeriksaan lebih lanjut Dan nantinya akan diserahkan Ke LPNP Provinsi Kepri Terhadap pelaku Diancam pindana mati Atau pindana kurungan 20 tahun penjara Serta denda sebesar 10 miliar Hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Reporter Rispan Bandrian RRI Tanjung Pinang Pelantikan atau pergantian jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Diharapkan melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Balak-Bawad Pemerintah daerah Yang akan melakukan Pelantikan atau pergantian Jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Diharapkan melibatkan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Atau Bawaslu Ketua Bawaslu Bintan Febri Adinata menjelaskan Hal itu dilakukan Guna mencegah potensi pelanggaran Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak 9 Desember 2020 Khususnya di Kabupaten Bintan Pergantian kekosongan Jabatan ini memang sangat penting Untuk melancarkan birokrasi Mengikuti aturan yang berlaku Untuk melantik pejabat Salah satu OPD Kepala Daerah Hanya dapat mengangkatnya Sebagai pelaksana tugas Atau PLT Bukan secara definitif Jika akan melantik pejabat Definitif Sebaiknya mendapat izin Dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tidak boleh dilakukan Penggantian pejabat Sebelum mendapatkan izin Dari Menteri Dalam Negeri Jadi harus izin Terkecuali Dalam mengisi jabatan yang kosong Akibat misalnya Jabatan itu kosong Karena jabatan sebelumnya Pensiun Atau meninggal dunia Itu dapat diisi Tanpa mekanisme Izin dari Menteri Tapi hanya PLT saja Tapi kalau untuk Pejabat definitif Dia harus mendapatkan Izin dari Menteri Dalam Negeri Menurut Ketua Bawasulubintan Febriya Dinata Di saat Kepala Daerah Tetap melantik pejabat Secara definitif Untuk mengisi Kekosongan jabatan Dikarenakan Ada pejabat yang masuk Masa pensiun Atau meninggal dunia Tanpa izin Menteri Dalam Negeri Berpotensi pidana Dan dapat Didiskualifikasi Jadi ketika Bupati Ataupun wakil Bupati Melakukan Pegantian pejabat Tanpa izin Dari Menteri Dalam Negeri Pertama Ada Potensi pidana Di dalamnya Kedua Ada potensi Diskualifikasi Jadi ada potensi itu Jadi makanya Kita Kita harapkan Memang Untuk Pengantian pejabat ini Betul-betul Diperhatikan Agar Tidak terjadi Kesalahan mekanisme Sebenarnya Boleh Dilakukan pengantian Tetapi mekanismenya Ini harus diikuti Itu izin dari Menteri sebelumnya Ketika izin itu didapat Barulah dilakukan pelantikan Jangan pelantikan dulu Baru izin menyusul Itu tidak berlaku Ya izinnya dulu didapat Baru pelantikannya dilakukan Sementara itu Kepala Daerah Tidak dimenarkan Untuk melantik pejabat Definitif Selama 6 bulan Sebelum penetapan Pasangan calon Kepala Daerah Hingga jabatan Kepala Daerah berakhir Reporter Febriansah RRI Tanjung Pinang Informasi berikutnya Satu orang pelaku Inisial A Beserta barang bukti 2.389 Handphone Black Market Asal negara Cina Berhasil diamankan Tim Ditres Krimsus Polda Kepri Ditres Krimsus Polda Kepri Berhasil mengamankan 2.389 Unit handphone Black Market Berbagai merek 2.389 Unit handphone Tersebut Diperoleh dari negara Cina Yang dibawa oleh Jasa pengiriman Wadil Res Krimsus Polda Kepri AKBP Nugro Agus Setiawan Mengatakan handphone Tersebut diduga Diperoleh dari negara Cina Yang dibawa oleh Jasa pengiriman BZ dan H Pengungkapan kasus ini Berawal dari informasi Yang diberikan oleh masyarakat Terkait adanya Dugaan tempat penyimpanan Handphone Yang diduga Tidak memiliki sertifikasi Mendapatkan informasi Tersebut Tim subjet indak Di Res Krimsus Polda Kepri Langsung bergerak Menuju tempat Yang dimaksud Saat dilakukan Pengecekan Bahwa benar Di lokasi tersebut Didapatkan sebanyak 2.389 Unit handphone Berbagai merek Di antaranya Nokia Samsung Dan Lenovo Dengan pemilik Berinisial A Dan dari hasil Pemeriksaan Bahwa pemilik Tidak dapat menunjukkan Sertifikasi Dengan Cominfo Terhadap jenis Dan merek handphone Tersebut Benar Mendapatkan 2.389 Buah Unit handphone Berbagai Merek Kemudian diketahui Tidak bisa Dilengkapi Sertifikasi Dari Cominfo Pergian Negara Kurang-lapun 600 juta Rupiah Hasil keterangannya Bahwa barang ini Didatangkan Dari China Sementara itu Kasupit Penmas Bin Humas Polda Kepri Agbp Prioparitno Mengatakan Penyidikan Dan penyelidikan Akan terus Dikembangkan Dari hal ini Kemungkinan Akan ada Dugaan Tidak Pindana Lainnya Baik itu Perdagangan Atau Kepembayanan Pihanya Juga akan Melakukan Koordinasi Dengan Instansi Terkait Yakni Koninfo Juga Keterangan Dari para Ahli Perihal Perihal Spesifikasi Dari Teknis Dan Stratifikasi Dari Barang-barang Itu Sendiri Atas Tindakan Ini Pelaku Diancam Dengan Pasal 52 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Dengan Ancaman Hukuman Pindana Penjara Paling Lama Satu Tahun Atau Denda Paling Banyak 100 Juta Rupiah Reporter Rizpan Badrian RRI Tanjung Pina Warta berita Daerah ini Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Informasi berikutnya Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Sudah menemui Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Provinsi Kapri Untuk membahas Masalah Bantuan Langsung Tunai BLT Di fase Tatanan Kehidupan Baru Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amri Alis Mengatakan Pihaknya Sudah menemui Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Untuk membahas Masalah Bantuan Langsung Tunai Atau BLT Dari hasil Pertemuan tersebut BPKP Kepri Menyampaikan Meskipun Kota Tanjung Pinang Sudah menerapkan Fase tatanan Kehidupan Baru Atau Uninormal BLT Bisa tetap Dibagikan Dan tidak Bertentangan Dengan aturan Namun Permasalahan Yang terjadi Saat ini Adalah Anggaran 12,5 Miliar Yang sudah Dianggarkan oleh BPM Kota Tanjung Pinang Melalui APBD Tidak cukup Jika dibagikan Kepada 35.090 KK Yang menjadi Penerima BLT Untuk itu Akan dilakukan Verifikasi kembali Siapa saja Yang berhak Menerima Dan ini Memang Harus segera Ada kepastian Dibagat Atau tidak Supaya Jangan ada Polenik Jadi Nanti Kurang Daripada 35.000 Itu Karena Ada yang Menerima Baru Dari APBN Ini kan Lagi sedang Verifikasi Yang menerima Baru Menerima Baru Dari Kementerian Itu kita kurangi dulu Sekarangnya 35.000 Mungkin bisa Nanti 30.000 Saat disinggung Tentang wacana BLT Wali Kota Tanjung Pinang Rahma Yang akan mengalihkan Anggaran BLT Kepenguatan Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Atau UMKM Amrialis mengaku Pihaknya tidak bisa Berbuat banyak Jika memang itu Yang menjadi Perintah atasan Setuju Tidak setuju Itu tergantung Pada arahan pimpinan Tapi APD Belum membahas Dengan Banggar DPRD Memindah-memindah Itu kan harus Dibahas dengan Banggar Yang DPRD Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis Menambahkan Pihaknya sudah Menyurati PLT Wali Kota Untuk menambah Anggaran BLT Hanya saja Sampai saat ini Penambahan Anggaran BLT tersebut Belum dibahas Wali Kota Maupun Sekda Tanjung Pinang Bahkan ada rencana PMKU akan mengalihkan BLT kepada UMKM Sebagai penguatan Pemulihan ekonomi Masyarakat Reporter Aryo Wisnu RRI Tanjung Pinang Untuk lebih menyebar Luaskan informasi Kepada masyarakat RRI bekerja sama Dengan Radio Antar Penduduk Indonesia Melakukan MOU Laporan selengkapnya Bersama Erita Fitrah Insani Lembaga penyelan publik Radio Republik Indonesia Bersama Radio Antar Penduduk Indonesia Atau Rapi Melakukan Beratangan Nota Kerjasama Terkait dengan Pertukaran informasi Dan berita guna Menyuguhkan informasi Tercepat dan terakurat Kepada masyarakat MOU Dilakukan secara serentak Dan virtual Melalui aplikasi Zoom ini Disaksikan oleh Pengurus rapi daerah Di kantor Masing-masing LPP RRI Dalam paparannya Direktur utama LPP RRI Rohanudin menjelaskan Bahwa MOU Itu dilakukan Agar nilai-nilai Kemanusiaan Dalam peristiwa Ataupun bencana alam Yang terjadi Di beberapa wilayah Di Indonesia Dapat tersaluskan Kepada masyarakat Dengan cepat Hal senada Juga diungkapkan Oleh kepala LPP RRI Tajbinang Heri Musharoni Yang mengatakan Dengan adanya Kerjasama tersebut Maka jaringan siaran RRI Akan lebih luas lagi Terlebih lagi Saat ini Adanya bencana non-alam Pandemi COVID-19 Yang masih mewabah Di Indonesia Sehingga informasi Akan pencegahan Penularan virus COVID-19 Itu juga Harus disampaikan Kepada masyarakat Hingga berbagai Pelosok daerah Nanti kedepannya Akan menjadi Apa Ada misalnya Teman-teman rapi Yang di daerah Punya tower Kita bisa memasang Pemanca Contohnya seperti itu Jadi kerjasama itu Bukan hanya Di komunikasi saja Tapi bisa Ke fasilitas Yang lain Perluas jaringan RRI Jadi ada fungsi-fungsi Yang untuk misalnya Dari bank spot Yang tidak Di tengah RRI Tapi disitu ada Anggota rapi Punya tower Nah tower itu Bisa dimanfaatkan Untuk stasiun relay Kita RRI Perluas jaringan Sementara itu Ketua radio Antara penduduk Indonesia Kota Tanjung Pinang Suci Toh mengatakan Bahwa pihaknya Berbangga hati Dapat bekerjasama Dengan lembaga negara Seperti RRI Karena rapi Dengan RRI Memiliki semboyan Yang sama Yakni sekali di udara Tetap di udara Jadi kalau Dapat dari kami Kami sebagai Pengurus Rapi Tanjung Pinang Itu suatu kembanggaan Kembanggaan yang luar biasa Bahwa rapi Ini adalah Bisa duduk Sejajar dengan Lembaga penyiaran Republik RRI Republik Indonesia Karena misinya itu Hampir sama RRI dengan rapi Itu sama Sekali di udara Tetap di udara Semboyannya seperti itu Walaupun di situasi Teknologi Bidia Maju pun Ya masih juga seimbang juga Menggunakan radio pun Masih juga Terutama dalam Kegiatan-kegiatan sosial Seperti yang disampaikan Dari itu omong tadi Yaitu Bencana Alhamdulillah Kita tidak berharap Tanjung Pinang ini Bencana tidak ada Tapi kegiatan sosial Kemasyarakat Tentu Tetap kami Tidak turun Masih Tentu Lebih lanjut Dikatakannya bahwa di Kota Tanjung Pinang Anggota radio antar penduduk Indonesia Rapi ini Berjumlah 127 orang Reporter RRI Erita Fitra Insani Melaporkan Meskipun pandemi COVID-19 Belum berakhir Namun rute penerbangan Melalui Bandara Raja Haji Visabililah RHF Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Sudah mulai normal Kembali Eksekutif General Manager PT Angkasapura 2 Bandara Raja Haji Visabililah Tanjung Pinang Bravian Bambang Mengatakan Saat ini Kondisi penerbangan Di Bandara Raja Haji Visabililah Tanjung Pinang Sudah kembali normal Dijelaskannya Jika saat pandemi COVID-19 Hanya ada Pesawat dari Maskapai Garuda Indonesia Dengan frekuensi Penerbangan Tiga kali Dalam seminggu Namun saat ini Garuda menambah Jadwal penerbangannya Menjadi 4 kali seminggu Sementara Lion Air Memiliki jadwal Setiap hari Untuk tujuan Jakarta Termasuk pesawat Susi Air Untuk tujuan Dabo Singkep Menurut Bravian Selama masa pandemi COVID-19 Pesawat Lion Air Hanya melayani Pengangkutan barang kargo Namun sekarang Sudah kembali normal Sementara Untuk jumlah penumpang Yang semula Hanya 10 Hingga 15 orang Dalam sehari Saat ini Sudah mencapai Lebih dari 80 hingga 90 orang per hari Jadi Yang kemarin Corona itu Pesawatnya itu Hanya ada Garuda saja Dan itu Seminggu 3 kali Sekarang ini Garuda Seminggu 4 kali Kemudian Lion Air Setiap hari Ditambahkan Sudah ada Susi Dari sini ke Dabo Rutennya Kalau yang Garuda Dan lain Itu dari Jakarta Cengkareng Terus kemudian Kalau Susi Dabo Punjung Minam Untuk informasi Selain sudah Normalnya Jadwal penerbangan Di Bandara Raja Haji Visabidillah Tanjung Pinang PT Angkasa Pura 2 Tanjung Pinang Juga sudah menurunkan Tarif rapid test Yang sebelumnya Sebesar 280 ribu rupiah Menjadi 150 ribu rupiah Per orang Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura 2 Tanjung Pinang Barat Vian Bambang Juga menjelaskan Surat izin keluar masuk Atau SIKM Calon penumpang Tujuan Jakarta Masih diterapkan SIKM Bisa dibuat Secara online Menggunakan aplikasi Reporter Arya Wisnu RRI Tanjung Pinang Baik pendengar Dimanapun berada Berikut akan kita Simak update COVID-19 Kepulauan Riau Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gugus tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Klondrio Bersama ini Melaporkan Saudara-saudara Kutercinta Pada hari ini Terdapat Penambahan Konfirmasi Positif COVID-19 Sebanyak Tiga orang Di antaranya Dua orang Di kota Batam Dan satu orang Di kota Tanjung Pinang Dapat saya Laporkan Khusus Mengenai Tertular COVID-19 Warga Tanjung Pinang Pada Saat ini Sedang Dilakukan Observasi Di rumah sakit Raja Ahmad Tabib Pasien tersebut Berusia 52 tahun Yang memiliki Perjalanan Riwayat Perjalanan Dari Kongo Kemudian ke Eropa Ke Jakarta Dan Ke Tanjung Pinang Mengingat Perjalanan Yang dilakukan Dari Jakarta Ke Tanjung Pinang Menggunakan Pesawat Garuda Pada saat ini Gugus Tugas Telah Mengidentifikasi Sebanyak 29 Orang Lainnya Yang menggunakan Pesawat Garuda Tersebut Dan Kru Pesawat Untuk Dilakukan Pemeriksaan Insentif Baik Berupa Revites Maupun Sweb Hari-hari Besok Insyaallah Akan dimulai Pelaksanaan Tracing Terhadap 29 Yang Harus kita Amankan Harus kita Identifikasi Sehingga Mudah-mudahan Dapat Mengurangi Kemungkinan Terjadi Penularan Lebih Besar Khususnya Di Kota Tanjung Pinang Selanjutnya Pada hari ini Juga Terdapat Empat Orang Sembuh COVID-19 Di Kota Batam Dengan Demikian Semakin Bertambah Kasus-kasus Yang sudah Sembuh Hal ini Menunjukkan Bahwa Tingkat Kesembuhan Di Provinsi Kelonrio Pada saat ini Sudah Mencapai 87,4% Dari 216 Yang Sembuh Alhamdulillah Ini Menunjukkan Bahwa Sudah Kembali Provinsi Kelonrio Termasuk Provinsi Yang Tertinggi Memperoleh Kesembuhan Dari COVID-19 Dapat Saloporkan Bahwa Kumulatif Hingga Saat ini Jumlah Kasus Di Provinsi Kelonrio Berjumlah 325 Orang Sementara Kasus Aktif Sebanyak 25 Orang Di antaranya Adalah Hari ini Berkurang Satu Yang Sudah Sembuh Sehingga Kasus aktif ini Di Provinsi Kelonrio Masih Menisakan 7,7% Sementara Yang Meninggal Tetap Berjumlah 16 Orang Dengan Presentasi 4,9% 4,9% Ini Menurut WHO Adalah Upaya Yang sudah Dilakukan Baik Karena Standar Adalah 5% Sehingga Apabila Ada suatu Wilayah Yang Mampu Menekan Angka Kematian Di bawah 5% Maka Tingkat Pelayanan Tingkat Pelaksanaan Penata Laksanaan Kasus COVID-19 Di wilayah Tersebut Dinyatakan Baik Sangat Baik Selanjutnya Dapat Saya Loporkan Perkembangan Zonasi Berdasarkan Keputusan BNPB Pusat Bahwa Telah Menetapkan Empat Zonasi Yaitu Zonasi Merah Dengan Resiko Tinggi Penularan COVID-19 Zonasi Orange Yaitu Resiko Sedang Terhadap Penularan COVID-19 Zonasi Kuning Adalah Zonasi Dengan Resiko Endah Dalam Penularan COVID-19 Dan Zonasi Hijau Yaitu Zonasi Yang Tidak Terdapat Kasus Dapat Saloporkan Berdasarkan Perhitungan Zonasi Terbaru Bahwa Yang Dapat Saloporkan Yang Masih Dengan Zonasi Orange Pada saat ini Adalah Satu Kota Batam Dan Kedua Kota Tanjung Pinang Sementara Zonasi Kuning Atau Zonasi Dengan Resiko Rendah Adalah Kabupaten Karimun Dan Kabupaten Bintan Sementara Zonasi Yang Tidak Ada Kasus Yaitu Zonasi Clear Dari COVID-19 Yaitu Natuna Anambas Dan Lingga Terhadap Masing-masing Zonasi Tersebut Tentu Ada Pokok-pokok Tugas Masing-masing Dari setiap Zonasi Berbeda Satu sama Lain Tentunya Ini Akan Dilaksanakan Akan Dilakukan Koordinasi Dengan Masing-masing Gugus Tugas Langkah-langkah Yang harus Dilaksanakan Di setiap Wilayah Baik itu Zonasi Orange Zonasi Kuning Maupun Zonasi Hijau Lokasi Perawatan Dan Karantina Fasen COVID-19 Pada saat Ini Dapat Salaporkan Bahwa Kota Tanjung Pinang Ada Dua Kasus Keduanya Sedang Menjalani Observasi Di RSUD Raja Ahmib Tabib Di Kota Batam Terdapat 23 Orang Satu Orang Perawatan Di Rumah Sakit BP Batam 22 Orang Diantaranya Sedang Diobservasi Di Rumah Sakit COVID-19 Galang Sementara Alhamdulillah Baik di Kabupaten Bintan Karimun Yang semula Ada Pada Pekan Lalu Saat Ini Sudah Tidak Ada Dapat 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 Saloporkan Juga Bahwa Data Pelintasan Pekerja Migran Indonesia Dari Malaysia Ke Provinsi Kelondrio Melalui Batam Center Hari ini Berjumlah 125 Orang Dengan Demikian Maka Pada Periode 18 Maret 2020 Hingga Sembilan Juri 2020 Berjumlah 49.940 Orang Agenda Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kelondrio Pada Hari Ini Satu Audiensi KPU Provinsi Kelondrio Tentang Kerjasama Antara KPU Provinsi Kelondrio Dan Dinas Kesehatan Provinsi Kelondrio Dalam Masa New Normal Yang Dihadiri Langsung Oleh PLT Gubernur Provinsi Kelondrio Dan Pada Kesempatan Tadi Telah Dibahas Hal-hal Yang Harus Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kelondrio Dan KPU Provinsi Kelondrio Dalam Rangka Persiapan Pilkada Di Provinsi Kelondrio Kedua Tim Tim Bersatu Lawan COVID-19 Provinsi Kelondrio Di Batam Telah Melakukan Kegiatan Pendistribusian Bantuan Masker Kepada Pengurus Masjid Al-Ikhlas Dan Warga Sungai Buluh Keluuhan Sembulang Kecamatan Galang Di Batam Ketiga Tim Reaksi Cepat BPBD Provinsi Kelondrio Melakukan Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfektan Di Masjid Baitul Mumin Kijang Kencana Tanjung Pinang Dan Masjid Zulfirdaus Bintan Senter Tanjung Pinang Sementara Itu Tracing Terhadap Orang-orang Yang Diperkirakan Kontak Erat Dengan Temuan Kasus-kasus Positif Baik Di Batam Mau Di Tanjung Pinang Terus Dilakukan Semakin Banyak Semakin Tercatat Ditemukan Teridentifikasi Warga-warga Yang kontak Erat Dengan Kasus-kasus Positif Tentu Upaya Pencegahan Penularan Akan Semakin Baik Saudara-saudaraku Tercinta Sebagaimana Kita ketahui Bersama Bahwa Pandemi COVID-19 Masih Belum Berakhir Dengan Dilonggarkannya Pembatasan Sosial Pemerintah Melalui Kebijakan New Normal Tidak Berarti Masyarakat Dapat Beraktifitas Seperti Sebelum Adanya Pandemi Tetap Diperlukan Kesadaran Diri Untuk Dapat Melaksanakan Aktifitas Di Luar Rumah Dengan Menerapkan Protokol Kesehatan Sebagai Mana Mestinya Yaitu Pertama Menggunakan Masker Kedua Menjaga Jarak Kita Dengan Orang Lain Ketiga Rajin-rajin Mencuci tangan Dengan Sabun Di air Yang Mengalir Marilah Bersama-sama Kita Sikapi New Normal Secara Arif Dan Bijaksana Serta Saling Peduli Terhadap Sesama Dengan Cara Saling Mengingatkan Satu Dengan Yang Lainnya Alhamdulillah Kegus Tugas Provinsi Klon Riau Tadi Sudah Mencermati Beberapa Masjid Yang Sudah Melaksanakan Pelaksanaan New Normal Yaitu Dengan Menjaga Jarak Di Setiap Sab Dan Menjaga Jarak Dari Satu Ke Orang Lain Di Sampingnya Dengan Satu Lengan Dan Mereka Menggunakan Masker Insyaallah Dengan Cara Seperti Itu Penularan COVID-19 Akan Mampu Kita Hindari Namun Demikian Masih Ada Beberapa Masjid Yang Melakukan Solat Jumat Masih Rapat Satu Dengan Yang Lainnya Kali Ini Mungkin Tidak Terjadi Penularan Tersebut Karena Memang Kebetulan Tidak Ada Satu Kasus Di Antara Mereka Namun Jika Ada Saja Suatu Waktu Sebagaimana Hari Ini Kita Temukan Satu Orang Kasus Di Tanjung Pinang Ada Di Antara Mereka Inilah Yang Akan Menyebabkan Peningkatan Terjadinya Penularan COVID-19 Di Wilayah Kita Untuk Itu Dugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tanjung Pinang Mengajak Dan Menghimbau Kepada Pengurus Masjid Untuk Terus Mengajak Jemaahnya Melakukan Protokol Kesehatan Ketika Beribadah Di Masjid Yaitu Dengan Menjaga Jarak Dua Menggunakan Masker Kemudian Membawa Sajadah Dari rumah Insyaallah Apabila Ini Dilaksanakan Oleh Kita Semua Ibadah Tetap Dapat Kita Laksanakan Bersama Dan Yang Kedua COVID-19 Akan Mampu Kita Cegah Demikian Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dengar di Manapun Berada Sebelum kami Akhiri Warta Berita Pagi Hari ini Kembali Kami Sampaikan Sari Berita Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terus Menggesa Pemerintah Pusat Segera Merealisasikan Retribusi Labu Jangkar Ribuan Handphone Black Market Berhasil Diamankan Polda Kepri Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang Untuk Edisi Hari ini 11 Juli 2020 Saya Syahri Denazenam Mewakili Kerabat Kerjaan Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Selamat Pagi Sampai Jumpa sąd Behind Tarak Pag 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 Pasuk Pag Pag Terima kasih telah menonton!